Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Ang Jai Dari Padepokan Sang Hyang Sirah Ujung Kulon Untuk Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Berbeda-beda Tetap satu di Nekatunga Rika NKRI harga mati Pancasila Jaya Menjelang bedah nasab Yang akan dilaksanakan di Banten Pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 8 sampai 10 Sabar 1445 Hijriah Sebagaimana yang sudah banyak kita ketahui Undangan sudah disebarkan Ke berbagai macam pihak Yang berhubungan yang terkait Dengan masalah polemik nasab Termasuk undangan sudah Secara langsung ya Kalau kepada G.H.J. Madudin Langsung didatangi ke rumahnya oleh panitia Di sini ada Beberapa undangan yang ditujukan Jadi acaranya itu nanti pada tanggal 25 sampai 27 Agustus ya Akhir-akhir Agustus Yaitu Silaturahmi dan bedah silsilah nasab Maulana syarik Hidayatullah Wali songo dan maulana Ash-Syarik Jamaluddin Akbar Yang sering disebut Seh Jumadil Kubrok Yang mana tempat pelaksanaannya Yaitu di Ponpes Pondok Pesantren Masawrotul Muhtajin Banten Di tempat pesantrennya Pimpinan Kalau nggak salah Masawrotul Muhtajin itu Pemimpin pengasurnya itu Abah Kiyai Haji Patul Adib Ketua panitia Kiyai Tubagus Imam Ibrahim Adapun masalah teknis-teknis acaranya Setiap pembicara Diberi kesempatan Katanya 10 menit Nah ini kalau bisa usul Kepada ketua pelaksana Ketua penyelenggara Ketua penyelenggara Ketua penyelenggara Ketua penyelenggara Setiap penyelenggara Ketua Habib Lutfi bin Yahya Abah Habib Lutfi bin Yahya Tapi dengar informasi katanya Abah Habib Lutfi nggak bakal bisa hadir Akan mengutus perwakilan Ada wakilnya Nggak akan datang Terus Kiyai Haji Kurtubi Kam Kurtubi yang dari Lebak Sehrohimuddin Kiyai Haji Ali Badri Masyuri Kiyai Haji Imaduddin Nah untuk Kiyai Haji Imaduddin Kusman Al Bantani Kalau bisa Diberi kesempatan Khusus ya Waktu khusus Minimal dikasih waktu Dua jam ya Agar dia selesai Sampai tuntas Membacakan Tesis ilmiahnya Selanjutnya yang dikasih waktu Sebagai Pembicara Disini ada Kiyai Haji Nur Ishak Dokter Manesem Ali Manesem Ali Tubagus Nur Fadil Atau Tubagus Mogi Tubagus Afi Atau Tubagus Ma'mun Terus perwakilan-perwakilan Dari Keraton Perwakilan Keraton Kanoman Perwakilan Keraton Kecerbonan Perwakilan Keraton Keprabonan Perwakilan Mertasinga Perwakilan Cisantri Sempur Cidahu Pagentongan Jati Negara Kaum Perwakilan Patrah Perwakilan Tanah Baru Termasuk perwakilan Perwakilan dari Nahat Perwakilan dari Juryah Walisongo Perwakilan Pesantren Tua Cirebon Buntet Babakan Gedongan Benda Kerap Dan Kempek Ada pun Ada pun nanti Debat terbukanya Bukan debat Bedah terbukanya Kalau dalam istilah Ininya ya Ngaduja Jatena Terakhir itu Kalau Yang jelas Pastinya hari Minggu Tanggal 27 Agustus Bakza Duhur Sampai selesai Pasti sampai malam Ini ramainya pas hari Minggu Ada pun tamu pemerintah Gubernur Provinsi Banten Kemenang Banten Kapolda Wali Kota Serang Kapolres Kota Serang Dari semua Undangan Yang hadir Yang diundang itu 75% Juryah Cirebon Dan dari Banten 25% Juryah Wali Songo Dan yang lainnya Dari Kraton Kraton Cirebon Dan Pesantren Tua Cirebon Meliputi Buntet Babakan Gedongan Benda Kerap Dan Kempek Dalam Pesantren Dari Banten Itu Kesultanan Banten Kesepuhan SMA Kesepuhan Kesunyatan Dan Kunari Fasilitas Sudah disiapkan oleh Panitia Jadi fasilitas Termasuk Penginapan Penginapan Beberapa Pondok Pesantren Lawang Agung Pekalongan Gede Dan Hotel Ini Biayanya Luar biasa Bisa mencapai Lebih Dari Setengah M Nah ini Untuk Yang tanggal 25 Sampai 27 Itu Katanya Dapat informasi Undangan Bawa ke Robito Alawia Atau Maktab Daimi Katanya Ketua Umumnya Habib Umar Bin Hafid Yang dari Yaman Itu Ini Taufik Assegab Keliatannya Sehat Sehat Saja Ada Apa Ini Mari Ini Bukti Bahwa Habib Taufik Assegab Dalam Keadaan Sehat Warafiat Tidak Dalam Keadaan Sakit Ini Ada Saya Dapat Kiriman Video Dari Grup Ngobrol Barengnya Para Habaid Dengan Habib Umar Bin Hafid Termasuk Disini Ada Habib Taufik Assegab Keliatannya Dia Tidak Sakit Sehat Sehat Ini Pertanyaan Kenapa Beliau Tidak Mau Hadir Di Banten Untuk Diskusi Bedah Nasab Sebetulnya Kalau Habib Taufik Bisa Hadir Nah Ini Kita Berharap Kekisruhan Masalah Nasab Ini Bisa Terselesaikan Jadi Jangan Banyak Berbicara Di Belakang Tapi Insyaallah Katanya Kam Kurtubi Akan Hadir Cuma Yang Tidak Bisa Hadir Itu Saya Dapat Informasi Pertama Tapi Perwakilannya Akan Diutus Abah Said Agil Sirat Insyaallah Hadir Dan Bahkan Ada Yang Dari Luar Negeri Yang Dari Kamboja Ada Dari Kamboja Termasuk Yang Dari Yang Dari Damascus Termasuk Yang Dari Damascus Syekh Muhy Dari Damascus Akan Hadir Katanya Jadi Ada Onjangan Yang Dari Luar Negeri Akan Hadir Ikut Membahas Masalah Nasab Yang Akan Dilaksanakan Di Kesultanan Bantan Yang Bertempat Di Pondok Pesantrennya Abah Itu Bagus Kayih Haji Fatul Adim Ini Yang Jadi Permasalahan Yang Jadi Tanda Tanya Kenapa Ini Habib Taufik As-Segab Tidak Bisa Hadir Dengan Alasan Sakit Yang Padahal Dia Sehat 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 Tapi Katanya Ada Perwakilan Yang Dihutus Yaitu Habib Hanib Mantunya Habib Rijik Nantunya Kurang Seru Ya Kalau Bukan Habib Taufik Yang Langsung Padahal Seharusnya Seharusnya Karena Beliau Adalah Sebagai Pimpinan Robito Halawiyah Seharusnya Beliau Yang Langsung Datang Ini Perlu Ada Apa Ya Dengan Alasan Sakit Tapi Dalam Keadaan Sehat Sehat Saja Atau Mungkin Dia Merasa Gimana Itu Ya Dalam Hal Ini Saya Tidak Kan Bahas Itu Terserah Para Netizen Dan Saudara Saudara Yang Sebangsa Dan Setelah Terakhir Untuk Menilai Silahkan Tapi Untuk Kiyaji Imad Insyaallah Walaupun Dia Pas Hari Sabtu Itu Ada Acara Bedah Nasab Juga Di Uwin Jakarta Ciputat Tapi Insyaallah Katanya Beliau Akan Menyempatkan Datang Mudah-mudahan Pada Debat Nanti Bedah Nasab Ini Yang Akan Diserahkan Di Bantan Menjadikan Apa Namanya Titik Terang Dari Kekiseruhan Yang Terjadi Selama Ini Ini Sudah Luar Biasa Lamanya Ini Dari Semenjak Bulan Ramadan Yang Diawali Dengan Statement Habibah Semit Yang Meniadakan Keterunan Wali Songo Dengan Menjual-jual Kata Robito Halawiyah Katanya Terus Yang Orang Ini Harus Hadir Kalau Bisa Untuk Pertanggungjawab Perkataannya Yang Berkata Wali Songo Tidak Punya Turunan Ada Juga Katanya Dari Pihak Ibu Sehingga Mencuat Jadi Rame Sebetulnya Benang Barah Itu Dari Sana Awalnya Sekarang 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 Ngaku Cucunya Wali Songo Itu Tidak Ada Sekalipun Ada Dari Pihak Ibu Bukan Dari Pihak Ibu Terputus Jadi Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Intinya Bahwa Saya Akan Menginformasikan Habib Taupe Kasegab Tidak Dalam Bagaimana Sakit Dia Sehat Sehat Saja Tadi Sudah Kita Saksikan Videonya Ada Apa Alasannya Apa Dasarnya Apa Sehingga Beliau Tidak Bisa Hadir Memenuhi Undangan Dari Kesultanan Banten Untuk Bedah Nasab Oh iya Tadi Ada Informasi Yang Hangap Masih Aktual Perlu Saya Sampaikan Pihak Telepon Ternyata Kiayaji Imaduddin Usman Al-Bantani Beliau Tidak Bisa Hadir Dalam Acara Bedah Nasab Yang Dilaksanakan Yang Bertempat Di Kesultanan Banten Dikarenakan Beliau Bisa Hadir Katanya Dekat Syarat Habib Topek Asegab Sebagai Pipi Dan Robito Al-Awaya Bisa Hadir Maka Beliau Kiayi Imad Akan Hadir Juga Tapi Kalau Habib Topek Asegab Tidak Bisa Hadir Maka Beliau Pun Tidak Akan Bisa Hadir Katanya Jadi Walaupun Dia Sesibuk Apapun Karena Memang Pada Hari Sabtu Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Kiaheji Badun Itu Ada Acara Di UIN Sarif Hidayatullah Ciputat Jakarta Tapi Tapi Kalau Memang Habib Topek Bisa Hadir Maka Beliau Sudah Hadir Karena Ini Berhubungan Langsung Dengan Ketua Umum Mungkin Itu Tambahan Tadi Ada Informasi Mendadak Pia Telepon Sekitar Jum Sembilan Lewat Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh